Pemberitaan media suara semesta edisi hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang Jalur Medan Berestagi tepatnya di kawasan Sibolangit sudah bisa dilalui kenderaan Jalur Medan Berestagi tepatnya di kawasan Sibolangit sudah bisa dilalui kenderaan sejak pukul 8 WIB Sebelumnya di jalur ini selasa 10 Mei 2022 malam sekitar pukul 21 WIB terjadi kemacetan total akibat tiang listrik dan pohon tumbang menimpa sebuah truk Sibolangit PB Guru Sinaga saat dikonfirmasi memastikan titik penyebab kemacetan di desa Rambung Baru Sibolangit atau 4 km sebelum sembahe Hujan deras tadi malam pohon yang tumbang itu membentang di badan jalan ada juga truk yang tertimpa kata Pebri kemacetan terjadi sekitar 12 jam pengendara yang terjebak di Jalur Medan Berestagi terpaksa bermalam di mobil katanya demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya kami dari media suara semesta mengajak semua masyarakat untuk mewaspadai hal-hal yang dapat mencelakakan diri pribadi masing-masing untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati